Nah kalau tadi ada salon sapi yang berikut ini saudara, ini untuk meningkatkan penjualan para pedagang hewan kurban di Bekasi, Jawa Barat memberikan bonus dan juga penawaran menarik kepada para calon pembeli. Salah satunya adalah memberikan gratis satu ekor kambing untuk setiap pembelian 10 ekor sapi kurban. Jelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, berlomba memberikan penawaran menarik dan bonus kepada pembeli. Salah satunya adalah memberikan promo gratis satu ekor kambing untuk setiap pembelian 10 ekor sapi kurban. Bonus dimaksudkan untuk menarik minat pembeli yang datang langsung ke lokasi penjualan. Skema bonus ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan terbukti berhasil. Omset penjualan hewan kurban pun naik hingga 50 persen. Bonus kambing bisa juga diberikan dalam bentuk masakan seperti sate ataupun sop untuk panitia kurban. Majoritas pembeli yang datang ke tempat penjualan hewan kurban merupakan langganan tetap. Kita balik lagi ke 2019, jadi orang kalau beli sapi 10 ekor, kita kasih kambing hadiah 1 ekor. Cuman kadang-kadang panitia nggak mau minta matangnya, kita kirim sate sama sop untuk makan panitia. Pembelian meningkat. Dari tahun ketahuan? Dari ketahuan. Berapa persen itu? Sekarang ini kita nyetokin sekitar 300 ekor lah. Biasanya? Biasanya sih 200, tapi kan tahun ini memang indahkan keratanya sedikit. Maka kita siapin yang banyak, jaga-jaga takut hamin 1, hamin 2 ini yang takut ngejar. Sapi yang dijual di tempat penjualan hewan kurban di Jati Asih, Kota Bekasi ini berasal dari Bali dan Kupang. Sementara, kambing didatangkan dari Jawa Tengah. Di sini ada sebanyak 300 ekor sapi dan kambing siap dijual untuk dijadikan hewan kurban.